Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Amin Nah, today we will learn about interaksi antar uang Are you ready? Don't forget to prepare your food and your pet Sebelum masuk ke langkah ini, kita akan menemukan interaksi dan uang Jadi apa yang kemudiannya? Ya, betul sekali Interaksi hanya untuk menggerakkan sebuah ojek Atau misalnya sebuah sebuah uang yang berada di antara sebuah ojek dan ojek yang lain Yang mengikuti lokasi Ini antara satu wilayah dan lain-lain yang lain Sedangkan uang, uang sebuah luang daerah yang sudah dikatakan Sedangkan mengikuti nilai negara Melalui mau negara yang ada di permukaan Yang diberikan oleh manusia untuk aktivitas dan menemukan kekuatan Jadi, interaksi antar uang adalah pergirakan atau sebuah perpindahan Baik untuk perpindahan manusia atau perpindahan kreatifitas Dari satu tempat keempat keempat lain Interaksi ini dibedakan jadi ketiga Interaksi dalam bentuk manusia atau manusia yang disitu dengan mobilitas sosial Dan yang kedua, interaksi dalam bentuk perpindahan barat berjasa yang disitu dengan transportasi Dan yang ketiga yaitu interaksi atau perpindahan kreatifitas Tiga, perpindahan ataupun informasi yang disitu dengan komunikasi Syarat terjadinya interaksi antar uang Menurut itu harus berarti Tiga, pindahan yang saling berlaku atau tidak pindisi yang saling berlaku Apasal jalan? Ya, bisa Yang pertama yaitu kondisi saling berlaku Atau berlaku Yang kedua, kondisi kesempatan antara Atau utafari opportunity Dan yang ketiga yaitu kondisi kemudahan transfer Atau transfer ability Jadi, apa ya? Kita tambah satu persatu Yang pertama yaitu kondisi saling berlaku Atau kondisi pencari Dan ini terjadi apapun tak? Satu milahnya di wilayah-wilayah memiliki hasil produktifitas terlalu beda Kembali contoh, misalkan Bila desa di wilayah kota Menurutnya akan memiliki hasil produksi terlalu beda-beda Wilayah desa biasanya produksi hasil perkataian Yang bisa digunakan sebagai bahan pangan atau masyarakat yang ada di kota Sedangkan wilayah kota biasa produksi alam Sehingga dapat dibestibuskan ke besar Jadi, saling berlaku ini terjadi apabila Satu milah yang berlaku Memiliki hasil produktifitas terlalu beda Dan mereka saling membuka Hasil produktifitas terlalu beda-beda Untuk memiliki kemudahan hasil Yang kedua yaitu kesempatan antara Atau bisa diselesaikan juga dengan kondisi automatik Dari suatu tempat atau lokasi Dalam artian, ketika kita akan Mendistribusikan dan memasukkan masyarakat Masyarakat kita Misalkan itu ke kota Kita tentu akan melihat Jarak dan biaya yang diberapa Jarak kita akan mengalami Biayanya seperti ini Misalkan, kita akan melakukan Pengantuan dari desa ke kota Sedangkan jalan yang kita lakukan akan besar Otomatis itu akan membuat Biayanya menjadi lebih tinggi Dibaitkan jika kita melakukan Jalan yang baik atau jalan yang Tidak berpusat Tidak ada apa Ketika jalan berpusat berpusat Waktu penuhnya lebih singkat Sehingga dia akan berubah Banyak-banyak Banyak Itu pula sebarang Yang ketiga yaitu kemudahan transfer Atau transfer Sintasnya Membunyai transfer Atau transfer Abiluti berkaitan dengan Sarana-pasarana Atau infrastruktur Yang akan diberi Oleh Selain itu Kita juga Akan mempertimbangkan Jarak Jarak Dan Sarana yang kita lakukan itu Atau infrastruktur yang kita lakukan itu Baik atau tidak Seperti itu Ketika jalan Ada yang kita lakukan mudah Kita akan membunuh laksana Dua teknologi jalan yang Pusat Pada mencari interaksi antar uang Kita akan membahas Dua titik Yang pertama yaitu Distribusi potensi wilayah Indonesia Dan yang kedua yaitu Tiap lapangannya Interaksi antar uang Kita akan membahasnya Satu persen Distribusi potensi wilayah Indonesia Membedakan Yaitu 4 Sumber dari malam Sumber dari manusia Sumber dari manis Sumber dari kemampuan Dan Sumber dari kemampuan Sebenarnya apa Mata Segala konteksi yang Mata Mata Membawa Dua Mata Kepala 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 Yang kedua yaitu Sumber dari manusia Mata 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 Kita Sebenarnya manusia Mata Mata Semua Yang ketiga yaitu Sumber dari Hasil karya fisik, atau seluruh hasil karya manusia yang berbicara fisik dalam bentuk bantuan atau kuduh yang dapat membantu membantu mempunyai kebutuhan manusia Contohnya, kaku, kebutuhan kebendungan, dan lain sebagainya Yang keempat, kursi penjagaan kelembagaan Yaitu hasil karya manusia yang berbicara fisik Di sini menutup sebuah organisasi yang berbicaraan Contohnya, di bayar Madura, melakukan sekali kelembagaan pesanan dan belajar tempat kota Sebelum kita melanjutkan materi, Bunda akan menjelaskan contoh bagan interaksi kota dan desa Di sini terdapat dua macam bagan Yang pertama, bagan dari desa yang panahnya menuju ke kota Dengan penjelasan bahan pangan Maksud dari bagan ini adalah bentuk dari interaksi antar ruang desa ke kota Yaitu berupa distribusi bahan pangan Bagan yang kedua yaitu menunjukkan bagan kota yang menunjukkan anak panah ke desa Dan di atasnya terdapat penjelasan berupa hasil industri Bagan ini menjelaskan bahwa bentuk interaksi antar ruang kota dan desa Yaitu berupa distribusi hasil industri dari kota ke desa Selanjutnya kita akan membahas tentang gampang interaksi antar ruang Dan maksudnya yaitu ada dua Pada bidang perjalanan dan juga pada bidang mobilitas Dalam bidang perjalanan Dalam bidang perjalanan, kerasi antar ruang berhasil Jadi ketika ada dua mila yang tidak saling menutupkan Atau saling menerapkan Di sini adalah permintaan dan tenang Atau yang membuat keras yang akan ruang besar Jadi sehingga menutupkan suatu peristiwa yaitu dupang perjalanan Yang kedua yaitu mobilitas penduduk Nah, mesti ingat ya apa itu mobilitas penduduk? Ya, perpimpinan manusia Biasa satu, pelajar kita yang terdiri pada waktu itu Mobilitas penduduk dibedakan menjadi dua Yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen Mobilitas permanen dibedakan lagi menjadi dua Atau diklasifikasikan lagi menjadi dua Yaitu mobilitas permanen internal dan eksternal Mobilitas internal terjadi dalam satu negara Terdiri dari tiga bentuk Yang pertama, urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota Yang kedua, ruralisasi atau perpindahan dari kota kembali ke desa Dan yang ketiga yaitu transmigrasi Atau perpindahan penduduk dari suatu daerah yang padat penduduk Ke daerah yang kurang padat penduduk Contohnya, dulu sempat terjadi transmigrasi besar-besaran Dari pulau Jawa ke pulau-pulau lain yang ada di Indonesia Contohnya di pulau Sumatera dan pulau Kalimantan Mobilitas permanen yang kedua yaitu mobilitas permanen eksternal Atau perpindahan dari suatu negara ke negara yang lain Ada tiga bentuk yaitu emigrasi, imigrasi, dan remigrasi Bentuk mobilitas yang kedua yaitu mobilitas non-permanen Yaitu perpindahan penduduk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat yang lain Dikelompokkan menjadi dua Yaitu mobilitas komuter atau komutasi dan mobilitas sirkulasi Mobilitas komuter yaitu perpindahan yang dilakukan secara pergi pulang dalam kurun waktu 24 jam Jadi tidak menginap di tempat tujuan Yang kedua mobilitas non-permanen sirkulasi Yaitu perpindahan yang dilakukan dengan menginap di suatu wilayah untuk sementara waktu Contohnya misalkan kita menyewa kos atau menyewa sebuah rumah yang dikontrakan Untuk kita tinggali dalam waktu sementara Selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena akibat interaksi antar ruang Terdapat tujuh fenomena yang diakibatkan adanya interaksi antar ruang Yang pertama perkembangan pusat pertumbuhan Yang kedua perubahan penggunaan lahan Yang ketiga perubahan mata pencaharian Yang keempat perubahan komposisi penduduk Yang kelima perubahan sosial budaya Yang keenam arus informasi Dan yang ketujuh persebaran gagasan perubahan Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dari interaksi antar ruang Yaitu dampak positif dan dampak negatif Terdapat 5 dampak positif dari interaksi antar ruang Yaitu yang pertama saling memenuhi kebutuhan antar wilayah Yang kedua spesialisasi produksi Yang ketiga jumlah tenaga kerja cukup dan merata Yang keempat akulturasi dan asimilasi budaya Yang kelima arus informasi yang memperluas pengetahuan Sedangkan dampak negatif dari interaksi antar ruang yaitu 1. Muncul ketergantungan antar wilayah 2. Terbentuknya perdagangan antar wilayah 3. Peningkatan kepadatan penduduk 4. Menurutnya kualitas lingkungan 5. Arus informasi yang tidak benar menimbulkan perpecahan Ada pun solusi dari dampak negatifnya yaitu 1. Memanfaatkan sumber daya secara optimal Sehingga kita tidak bisa untuk mengeksplorasi secara bebas Atau secara besar-besaran tanpa memperhatikan lingkungan 2. Membuat skala prioritas Dalam artian kita harus mengedepankan mana yang lebih penting 3. Pemerataan pembangunan Jadi di seluruh kepulauan di Indonesia Pembangunannya harus merata Agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan 4. Menyediakan sarana pemukiman yang sehat Dan yang terakhir menyaring informasi yang tersedia Oke, kita sudah selesai bunda Semoga semua anak-anak paham ya Jangan lupa untuk mengerjakan tantangan Dan jajah muda catungkan diingerti Jika anak-anak masih ada yang kesulitan Bisa menemui buddha esen Mari kita akhirnya membaca pada hari ini Dan berdoa terlebih dahulu Before we close our license today Let's pray and Torah together Alhamdulillah Yopi mo'an Amin Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ya Thank you for your attention Stay healthy See you then Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh